Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masyahi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah Irak dan meninggal sekitar tahun 801 Masyahi terus 85 Hijriah nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah Rabi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah ia mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan Rabi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kesuhudannya dia juga menjadi panutan para ahli sufi lainnya seperti Ibu Farid dan Yunnum al-Misri Kezuhudan Rabi'ah juga dikenal hingga ke Eropa hal ini membuat banyak pendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah dan menulis riwayat-riwayat hidupnya Rabi'ah dilahirkan di kota Basrah Irak sekitar abad ke-8 yakni tahun 713 sampai 717 Masyahi ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat dan ayahnya bernama Ismail ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah keadaan ekoromi keluarga Ismail sangatlah buruk sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya ia berkata pada Ismail agar jangan bersedih karena anaknya Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia sehingga banyak orang yang akan mengharapkan masyafaatnya sejak kecil Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama beberapa tahun kemudian ayahnya Ismail meninggal dunia kemudian disusul oleh ibunya sehingga Rabi'ah dan ketiga saudaranya menjadi anak jatim piatur ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai dan jelah ke tepi sungai lainnya sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup dalam pengembaraannya Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri pada saat itulah Rabi'ah dijulik oleh sekelompok penyamun kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga enam dirham kepada seorang pedagang pedagang yang membeli Rabi'ah sebagai hamba sahaya memberlakukannya dengan kejam sehingga Rabi'ah harus selalu bekerja keras sepanjang hari dalam suatu malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika ia dapat bebas dari perbudakannya maka ia tak akan berhenti sedikitpun untuk beribadah ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam pedagang yang menjadi majikannya itu terkejut oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabi'ah tanpa ada sehelain talibun cahaya bagaikan lentera yang menginari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah yang berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci melihat peristiwa tak biasa yang terjadi pada Rabi'ah pedagang itu menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah sebelum Rabi'ah pergi pedagang itu menawarkan Rabi'ah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabi'ah namun karena kezuhudannya Rabi'ah menolak dan sesuai janjinya jika ia bebas maka Rabi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah setelah bebas dari hamba sahaya Rabi'ah pergi mengembara ke padang pasir setelah beberapa saat tinggal di padang pasir ia menemukan tempat tinggal di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT Rabi'ah juga memiliki majlis yang dikunjungi banyak murid majlisnya itu juga sering dikunjungi oleh para zahid lainnya untuk bertukar pikiran diantara mereka yang pernah mengunjungi majlis Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan al-Sawri dan Syakir al-Balkhi Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk berbunajat sehingga dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah SWT Rabi'ah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah diantara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid seorang teolog dan ulama Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi seorang amir dari binasti Abbasiyah yang sangat kaya juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Rabi'ah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Masri seorang sufi besar dan sahabat Rabi'ah juga meminangnya namun hal itu masih diragukan kebenarannya mengingat Hasan al-Masri meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabi'ah Rabi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah meskipun tidak menikah Rabi'ah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama sebab tidak ada kependetaan dalam syariat Islam Rabi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah SWT tak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah sehingga atas dasar itulah Rabi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya ketika menjadi hamba sahaya Rabi'ah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada ilahi tanpa pamerih atas pahala surga dan penyelamatan dari azab neraka Rabi'ah terkenal dengan metode cinta kepada Allah SWT perkataan mistik Rabi'ah menggambarkan kesalahan dirinya dan banyak diantara mereka yang menjadikannya sebagai kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam Rabi'ah al-Adawiyah terkenal zahid atau tidak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi dan tak pernah mau meminta pertolongan pada orang lain ketika ia ditanya mengapa ia bersikap demikian Rabi'ah menjawab saya malu meminta sesuatu pada dia yang memiliknya apalagi orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepada dan kepada mereka yang kata-kata berbeda daripada zahid atau sufi yang mendahului dan sezaman dengannya Rabi'ah dalam menjalankan tasawuf itu bukanlah karena dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah atau takut kepada neraka hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah SWT sebagai kekasihnya para ulema tasawuf memandang Rabi'ah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf di fase dominasi emosi takut kepada Allah menuju fase dominasi atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hassan al-Basri sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah telah dinaikkan maknanya oleh Rabi'ah sebagai zuhud kerana cinta kepada Allah Rabi'ah telah membuka jalan ma'rifat ilahi sehingga ia menjadi teladan bagi para cendikiawan muslim seperti Sufian Al-Tawri, Rabah bin Amr, Al-Qaisi dan Malik bin Binan ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan sufisma dapat dikatakan sangat besar sebagai seorang guru dan panutan kehidupan sufistik Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi dan secara praktis penulis-penulis besar sufi selalu membicarakan ajarannya dan mengutip syair-syairnya sebagai seorang ahli tertinggi diantara mereka adalah Abu Talib Al-Maki Al-Suhrawandi dan teolog muslim Al-Ghazali yang mengacu pada ajaran-ajaran Rabi'ah sebagai doktrin-doktrin dalam sufisma cinta murni kepada Tuhan adalah puncak tasawuf Rabi'ah syair-syair kecintaannya kepada Allah kemudian banyak keluar dari ucapan sufi-sufi besar seperti Fariddin Al-Attar, Ibnu Fardif, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi telah ditemui lebih dahulu oleh Rabi'ah kemudian sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji kesehatan Rabi'ah mulai menurun ia tinggal bersama sahabatnya Abdah binti Abdishawal yang telah menemani dia dengan baik hingga akhir hidupnya Rabi'ah tak pernah mau menyusahkan orang lain sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama menjelang kematiannya banyak orang-orang yang soleh ingin mendampinginya namun Rabi'ah menolak Rabi'ah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun pada tahun 801 Masehi atau seri 185 Hijriah dan dimakamkan di kota Basrah, Irak demikian sekilas perjalanan hidupan sufi Rabi'ah Al-Adawi'ah dan lebihnya mohon maaf alaikum warahmatullahi wabarakatuh